Selama kurang lebih hampir 5 tahun ya Saya pakai resep ini Pelanggan saya full ya Alhamdulillah separ dari maghrib Sampai habis non-stop Tanpa berhenti Itu pada waktu Sepati masih jualan Kaki 5 ya Di depan hotel Amgaruk Mau ya Dulu pernah ya Sebelah ini benar-benar sangat rame ya Dari separ mulai Sepati masak Sampai selesai gue ada putusnya ya Sampai mau berhenti sebentar saja Nggak bisa ya non-stop rame sekali Cocok sekali buat Anda semua ya Yang mau jualan di kaki 5 Ataupun membuka restoran Ataupun rumah makan pakai resep ini ya Semoga bermanfaat untuk Anda semua Semoga menjadi inspirasi usaha Buat Anda semua Dan semoga saya berharap Bermanfaat untuk Anda semua Semoga dagangannya laris Dan semakin maju sukses Di dalam usaha kuliner ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apa kabar ya Ketemu lagi dengan saya Sef Adi Di channel Sef Adi Indahnya berbagi kesesama Semoga Pemirsa semua Dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sehat-sehat ya Pemirsa Pada kesempatan kali ini Sef Adi hadir lagi ya Akan membagikan resep Bagaimana cara membuat Nasi goreng Ala hotel dan restoran Oke pemirsa ya Jadi Kita gak perlu mahal-mahal Beli nasi goreng Di restoran Di hotel ya Kita langsung bisa membuat Sendiri di rumah Dan Sef Adi Akan bagikan Apa saja bumbu-bumbunya ya Oke pemirsa Langsung saja Kita menuju ke dapur ya Apa saja bumbu-bumbunya Dan bagaimana cara Pembuatannya Mari Bismillahirrohmanirrohim Pemirsa Kita mulai masak Nasi goreng Ala hotel dan restoran Kenapa saya namakan Ala hotel dan restoran Karena ini adalah resep Yang saya peroleh Dari hotel dan restoran Ketika resep Adi Masih Malang melintang Di dunia Hotel dan restoran Ya pemirsa Apa saja bumbunya Dan apa saja isinya Mari kita lihat Untuk pembuatan nasi goreng ini Sudah saya siapkan Nasinya ya Pemirsa Untuk kelengkapannya Seperti Ayam Api ampelah Bakso Sosis Dan bumbu intinya adalah Bawang putih Yang di jincang Dan Bumbu inti adalah ini Fajin Atau Mijin Dan ini adalah Penyedap rasa Kaldu Ini adalah Merica halus Dan ini adalah Gara Bumbu-bumbu Yang harus diperhatikan Ini adalah Bumbu-bumbu Yang dari hotel Ataupun restoran Yang sering digunakan Ya Ini adalah Ada Anju Saus Tapi Ini saya pakai Merek Bentong Ya Ini Minyak ikan Pemirsa Atau Distilahnya Fis Gravy Dan ini adalah Saus raja Ini adalah Saus gram Ada kecap Bagi yang tidak suka kecap Bisa diganti dengan Saus tomat Bagi pemirsa Yang suka sayuran Ya Bisa dimix Bisa dikasih Sawi hijau Kol Ya Kalau ini adalah Irisan Daun balang Pemirsa Apa saja Bumbu-bumbunya Dan kelengkapannya Sudah jelas ya Untuk Masalah isi Seperti kondimen Yang ini Bisa sesuai Selera ya Ulang kali Saya diinfokan Bahwa isinya Adalah sesuai Dengan Selera Anda Ya Bisa diisi Dengan Sheafood ya Minyak goreng Ataupun margarin Juga siap ya Oke Langsung Kita ke Cara pembuatannya Ya Pertama-tama Kita panaskan Wajannya dulu Kita menunggu Wajannya Sampai panas Ya Kita siapkan Margarin Ataupun Minyaknya Oke Pertama Wajannya sudah Kelihatan panas Ya Ini ya Kita Masukkan Margarin Sampai Lerah Semua Margarinnya Boleh Tambahkan Minyak goreng Pertama-tama Yang harus Masuk Bawang Pucinya Bawang Lendok Makan Ya Kita Punis dulu Bawang Pucinya Sampai Harum sudah mulai menguning ya kita masukkan isinya yang mentah-mentah dulu itu juga menguning ya kita tepat-tepat kita menggunakan mobil kita hasil-hasil terus ya seperti yang lain dan ini kelihatannya hanya misalkan tetapnya sudah mulai setelah masang ya kita masukkan kopiokan telurnya jadi bahas-bahasnya seperti itu lagi terhadap pembuatannya ya setelah kita masukkan telur kopioknya jangan nanti diadu-adu atau jangan terlalu kering adu-adu karena apa nanti telurnya hancur dan teksurnya kecil-kecil dan lembut ya kita atur-atur setekali ya agar telurnya tidak terlalu hancur ya jadi kita buat untuk teksur telurnya menjadi sasar saja ya bukan ada ya yang mau nanti boleh telurnya hancur ya kalau kita perlu puling-puling ini aku merupakan itu lantung telurnya akan sangat lembut-lembut dan hancur ya jadi teks-teks-teks masak memang harus diperhatikan yang terlalu masuk banyak dulu baru apa dan biasa apa itu juga harus diperhatikan ya sudah kelihatan semacam ya kita masukkan daun-daunnya agar menambah kalungan harum lagi nasi goreng dengan harga mahal tetapi Anda bisa membuatnya di rumah sendiri ya kalau di hotel dan berkuang kan ini tetapi bisa Anda membuat untuk tumbuh-tumbuhnya bisa diberi di supermarket- supermarket banyak sekali ya nah setelah salun-salunnya bisa layu kita langsung masuk nasinya dulu kita tumbuh-tumbuhnya dulu ya kalau ini boleh ya terserah ya masukkan garamnya kita selalu ini dia mau garam dulu mau tersinggung dulu lembut dikbulak kali ya mereka halus kita masukan bumbuっちung cพ, kalk,おい ya bumbu appealing kecap ikannya kira-kira ya setengah sendok atau satu sendok teh rasa jauh kira-kira ya setengah sendok teh saus kiramnya ya kita pakai setengah sendok makan kira-kira ya dan ini kecap manis jadi kulih nasinya dulu, kulih kiri-kiri ya ini kita ya, kita masukkan nasinya sambil kita aduk-aduk ya bisa aduk-aduk sampai merasa kiri-kiri ini nasi gorengnya nanti berwarna soklat ya karena saya pasti mau pakai kecap ya untuk pemerintah yang ingin nasi gorengnya cantik dengan warna yang merah merah membara pakai kaos tomat ya untuk yang ingin nasi gorengnya putih ya nggak bisa pakai kaos tomat nggak bisa pakai kecap ya diatur saja ya sambil kita atur-atur kita anturkan ya nasi-nasinya yang masih melupang-lupang ini kalau sebaiknya memang untuk nasi goreng ini mau pakai nasi yang misalnya nasi putih yang perah itu masih tidak terlalu gemek ya ini ya setengah ya tidak terlalu gemek ya buat pemerintah yang suka sayuran ini bisa langsung dikasih awi hijau atau kol ya nanti masuk nanti dia aduk-aduk nanti pada waktu masakan selopin sawi dan kolnya tidak masak ya boleh dimasukan sekarang boleh pemerintah kalau yang tidak suka sayuran cuma mau menggunakan nasi goreng saja nggak bisa dikasih ya jadi nasi gorengnya polos cuma ada isi-isinya saja ya tanpa sayuran kita saya pasti ingatkan untuk aminnya semua yang ingin nasi gorengnya sehat ya kalau tanpa ini tanpa sayuran kita bisa mengasih sampai selopinnya ya yang dibantu foto batu nyaman lain-lain tabel itu kita dipakai juga untuk nah diborong seperti ini teman-teman ya ini sambelnya ya kita keluar sini kita abu-abu abu 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 jadi nanti ngapi gorengnya tidak kering sayurannya juga tidak matang lalu kita masukkan lebih awal seperti tadi misalnya kita masukkan bareng sama ayamnya sama sosisnya itu nanti terlalu matang jadi cedapnya untuk sayuran harus diatur jadi kira-kira ngapi goreng juga mau matang dari sayurannya masuk itu ya pemerintah ngapi goreng, sehingga siap oke pemirsa nasi goreng ala hotel dan restoran sudah siap disantap dan siap disaksikan bisa kita tambahkan acar ataupun kerupuk biar tambah lengkap pemirsa ini adalah review atau rekomendasi nasi goreng ala hotel dan restoran yang sudah terkenal enak kenapa sudah terkenal enak karena sedikit saya akan bercerita kepada pemirsa semua ya dulu sefati pada waktu jualan ya di depan hotel ambar rumah Jogja ya yang sekarang sudah dibangun amplas ya dulu sefati jualan 5 tahun disitu dan alhamdulillah memakai resep ini luar biasa pemirsa ya sangat rame dan sudah sangat terkenal ya sampai full ya pelanggan-pelanggan sefati sefati mulai setar habis maghrib sampai semua produknya habis sampai mie goreng masih goreng kue tiyo semua habis non-stop tanpa berhenti pemirsa benar-benar rame sekali jadi sangat cocok buat anda semua yang ingin jualan ataupun membuka restoran atau rumah makan ya ini adalah resepnya sudah saya bagikan tinggal mempraktekannya ya insyaallah akan rame karena ini sudah diguji coba selama 5 tahun boleh sefati dulu sudah buahnya sewali yang cocok ya jadi ini sudah rekomen banget ya oke langsung saya review ya nasibonya sudah siap wow aromanya dari sini sudah kelihatan sekali aroma bumbu-bumbu yang khas ya bumbu-bumbu yang sudah sepat diterangkan tadi ada minyak ikan angciu saus tiram saus raja ya sudah tercium dengan sangat khas ya gue langsung saya cicipin ya bismillahirrohmanirrohim hmm alhamdulillah pemirsa benar-benar enak tidak membuat membuat atau rekayasa saya tadi kalau nyicipi masakan kalau enak bilang enak kalau gak enak ya bilang gak enak tetapi ini benar-benar enak anda bisa membuktikan sendiri ya dengan bumbu-bumbu yang sama seperti saya tadi dan teknik-teknik yang masak ikuti rasanya pasti mantap lezat dan membuat usaha kuliner anda menjadi rame full pengunjung ya oke pemirsa sudah cukup jelas ya dengan yang saya dibagikan di video kali ini ya jika belum bisa ditanyakan atau di komen di depresi di bawah ini semoga resep ini yang sudah saya dibagikan bermanfaat untuk anda semua semoga usaha anda semua menjadi rame maju sukses dan berkembang pesat ya nantikan video-video yang akan datang dan selalu dukung channel Chef Adi indahnya berbagi ke sesama semoga bermanfaat untuk anda semua terima kasih untuk menyaksikan channel Chef Adi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh